assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back guys bertemu lagi dengan saya acut welder di bilkislas channel Oke guys hari ini kita akan memberikan tutorial membuat kanopi yang mudah dan rapi simak videonya guys pertama-tama kita potong rangkanya dulu guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kita lakukan pemotongan terus kita lanjut pemotongan untuk sudut-sudut sip kuenya guys agar lebih rapi jadi disini saya menggunakan malvipa itu sendiri biar lebih praktis guys disini saya menggunakan mesin tangan aja guys jadi untuk pemotongan sudut-sudut lebih mudah daripada mesin cutting selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Dalam prosesnya telan ini, kita titik-titik saja, ujung-ujung atau sudut-sudutnya guys, telan yang ngelas. Jadi jangan dipuluh dulu agar nanti masih bisa kita setel untuk diagonalnya. Terima kasih telah menonton! 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 Baru kita potong jari-jari We got the tender, deeply smile We all need the hands of love We plan to open our eyes We hear the sound of our voice cry We got the festive heart and heart We have the best of bright and dark Untuk mengisi space yang gosong pada rangka kami ini guys We make a better life Make me strong one Make me strong friends Make me strong one Lanjut pada proses pemotongan tulang-tulangnya guys Yaitu dengan jarak sekitar 8 cm Sesuaikan dengan jumlah berapa grounding yang kita gunakan guys Agar dia lebih rapi dan nampak manis Sebaik Wahyu Dan kita klik atas Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Kalian Terima kasih telah menonton